Intro Welcome to Guru Grooming Kelas Pelajaran hari ini tentang kepribadian berbeda tetapi tetap hidup dalam harmoni Saya percaya di dunia ini setiap orang lahir dengan kepribadian yang berbeda Tetapi bagaimana cara kita mengimbangi kepribadian satu sama lain itulah yang akan menciptakan kedamaian Kedamaian di kolong langit ini bukan ditentukan karena persamaan agama dan suku Tetapi karena pengertian toleransi terhadap orang-orang yang kepribadian yang berbeda Dengan kita Nah saya sudah punya satu orang toko yang memang sudah menjalani lakon ini Berteman dan bekerja dengan orang yang berbeda kepribadian Tetapi dalam keharmonisan dan sangat powerful dalam membangun Indonesia Nah siapakah dia? Ibu Happy sudah lama gak ketemu pak kabar Baik Pak Jaroh Hei gimana kabar Senang ketemu bapak Ya saya juga senang Cari bapak susah Boleh ditodong ngobrol gak? Boleh silahkan Ibu mau kemana? Aku sudah ada janji dengan orang Oke Nanti Yuli sama bapak Dinjam sejaman bapak mau berhubung Boleh Thank you so much ya Pemirsa Jangan kemana-mana Akan ada percakapan seru antara guru grooming dan Pak Jarot Oke pemirsa Alasan saya mengundang Pak Jarot Saya mengangkat topik perbedaan kepribadian Buat saya Pak Perdamaian di muka bumi ini bukan di Indonesia saja Ketika orang personalitinya cocok Dan bisa menerima kepribadian orang lain dengan baik Maka terjadilah perdamaian Bukan karena persamaan agama, suku, dan jenis kelamin Bapak setuju gak? Setuju banget Nah karena bapak sudah hidup dalam situasi itu Mempunyai partner kerja dan teman yang beda kepribadian Yang bapak itu tenang Yang satu meluap-meluap Nah tapi bisa menjadi teman baik dan menjadi teman kerja yang baik Apa rahasianya? Kita ini memang harus sekarang ini harus hidup melampaui pluralism Kita plural, berbeda-beda macam-macam Kita harus melampaui itu ya Jadi kita harus siap Bekerja dengan siapapun juga Dengan catatan niatnya sama Visi misinya sama Visi misinya sama Tujuannya sama Itu aja sebetulnya Hatinya sama Hatinya sama, tujuannya sama Tentang masalah personality Tentang masalah gaya bicara Gaya bertindak Itu biasa Masing-masing orang punya style Namanya Tuhan menciptakan orang juga berbeda-beda karakter kepribadian Tetapi perbedaan itu tidak bisa dijadikan suatu permusuhan Jika kita mempunyai visi misi dan tujuan yang sama Yang penting itu tujuannya sama Nah tapi pak Saya juga berpikir Orang cerdas Kita tahu kita berbeda Tetapi orang cerdas adalah orang yang bisa fit in Menfit in dirinya ke orang lain Dan menerima orang lain juga Dalam arti begini pak Misalkan orang itu bersikap tidak baik Daripada kita tanya Kenapa, why, why lu bersikap begitu Tapi ada pertanyaan yang lebih baik What happen dengan orang ini Sampai dia bersikap seperti itu Nah komentar bapak tentang hal itu bagaimana Kalau kita bergaul dengan orang lain Tentunya yang kita kedepankan adalah hati kita Saya menerima anda itu bukan sekedar fisik Tapi hati saya menerima anda Apapun yang ada dalam diri anda Masing-masing orang punya kelemahan Punya kelebihan Asalkan kita punya visi yang sama Tujuan yang sama Dan semuanya untuk berbuat kebaikan It's okay Tidak ada masalah Bagaimana penampilan anda Asalkan di dalam batas-batas Yang wajar Yang normal Yang sesuai dengan etika ketimuran Kalau ada orang yang berbuat seperti itu kepada saya Betul Kita tidak bisa langsung Menghakimi dia Dan kita dendam sakit sama dia Tidak Berarti ada sesuatu yang salah pada dirinya Masa lalunya Masa kecilnya Yang membentuk dia menjadi sosok seperti itu Pasti ada alasan di belakang semua Perbuatan seseorang ya Pak ya Nah kan orang cerdas harusnya pikir jauh ke situ Tidak langsung vonis menghakimi Tanya What happen with you Sampai you bisa bersikap seperti ini Dan lagian Pak Kan orang beragama Bertuhan Tuhan itu kasih ya Jadi kalau orang bertuhan Harusnya lebih forgiving Lebih ngerti dan maafin orang ya Pak ya Kalau menurut Bapak ya Orang-orang suka Enggak cinta damai itu Suka dikit-dikit Mau berantem Dikit-dikit Mau membakar Membakar situasi Itu kenapa Pak Orang-orang seperti itu Begini Sekarang ini Kita melihat Banyak sekali Orang hanya memperhatikan Hard skill Hard skill Bukan soft skill Soft skill itu dibangun dari dalam Dari dalam itu artinya dia empati pada orang Dia akan suka seni budaya Dia akan menghargai perbedaan Dia akan peduli dengan lingkungan Saya melihat Saya membaca banyak Hampir semua autobiografi Toko-toko dunia Bukan hard skillnya Saja Yang dia Kembangkan Tapi soft skill penting Gitu kan ya Oleh sebab itu Banyak sekali Orang-orang yang pandernya luar biasa Waduh pintunya luar biasa Jatuh karena karakternya sendiri Jadi maka di dunia ada tiga kecerdasan kan Kecerdasan intelektual Emosional dan spiritual Ini semua harus jalan sejajar Seperti kalau di grooming Brand beauty behaviornya Harus jalan sejajar Untuk lebih banyak lagi Pembahasan dengan Pak Jarod Jangan kemana-mana Kita akan kembali Selain satu ini Masih seru Lanjut tentang kepribadian Yang berbeda Antara sesama Pak Saya yakin Sukses itu Untuk semua orang 85% adalah soft skill 15% adalah Hard skillnya Nah untuk para Anak-anak muda nih Yang lagi mau Meniti karir Bapak boleh dong Pesenin Nanti ketika mereka berkarir Itu akan apa Yang mereka temuin Antara sesama teman Pasti ada Slack ada apa Nah bagaimana mereka Mengatasinya Pak Kalau kita lihat Dunia ini ya Itu harus Balance ya Harus imbang ya Tuhan itu menciptakan Kita punya dua mata Kita punya dua telinga Kita cuma Satu mulut Supaya apa Kalau melihat orang Ya itu Jangan langsung Kau hakimi Bahwa dia jelek Ya Kamu harus Cross check Betul gak Sehingga Sehingga kalau Ngomong Kita betul-betul Berhati-hati Sehingga tidak Menyakiti Orang lain Satu Yang kedua Kalau menurut saya ini Itu bisa Memaafkan Bisa memaafkan Orang Pemirsa Bisa memaafkan Orang Semua orang Kita itu Sudah sempurna Jadi kita juga Harus bisa Memaafkan Karena kita Tidak sempurna Itu yang kedua Yang ketiga Bisa berbagi Orang itu Hidup tidak bisa egois Bisa berbagi Ya Bisa berbagi Dengan orang lain Berbagi itu Bisa berbagi materi Kalau kita punya Rezeki banyak Kita bisa bantu orang Kita bantu Kalau saya Saya politisien Ya Saya pernah Menjadi penjabat publik Ya Jabatan itu Sebetulnya Fungsi saya adalah Bagaimana Menggunakan Jabatan dan kekuasaan itu Untuk berbagi Untuk bisa Membantu orang lain Memberikan pertolongan Memberikan pertolongan Membantu orang lain Bagi power Termasuk juga Berbagi Pengetahuan Kita tidak egois Seperti ini Guru Yuli Berbagi pada saya Saya mungkin juga Bisa berbagi Kepada Anda Sesuatu Sesuatu yang Mungkin pernah saya alami Jadi itu Menurut saya Jadi tidak gampang Menghakimi Karena orang cerdas Tidak langsung Percaya apa yang didengar Paling enggak Percaya 50% 50%nya di crosscheck Terus tadi Memaafkan Kita negara yang beragama Dan percaya Tuhan Pasti harus hidup Mencerminkan Karakter Tuhannya Yang ketiga Mau berbagi Tidak pelit Nah soal bicara Menghakimi Gampang menghakimi Kita di Indonesia Ada menteri yang bertato Nah bertato dihakimi Nah Indonesia juga mungkin Satu hari akan tahu Ada guru yang bertato Nah menurut Bapak Tato itu ada hurusan Sama value Seseorang enggak Tidak Jadi Tato itu kan Kalau orang melihat Tato itu kan Masing-masing orang Punya sikap yang Beda-beda Ada orang Suka Tato Bertato Begitu ya Tapi hatinya Rinto Haraham Jangan kemudian Bertato itu Pasti preman Bertato itu Pasti tidak Berpendidikan Tidak Ya Budaya bertato Itu ada dari Indonesia Loh Tato pertama itu Itu yang nemuin Orang Indonesia Saudara kita Dimentawe sana Loh Jadi saya Tidak peduli Yang penting Saya lihat hatinya Kerjanya Jujur tidak Sikapnya Sikapnya Makanya lihat Itu substansinya Jangan kulit luarnya Saya tidak pernah melihat Orang kulit luarnya Karena kita mudah tertipu Kalau hanya kita melihat Kulit luarnya Karena semua orang bisa Melakukan pembohongan Publik ya Untuk menangkan hati orang Saya merasa Justru keunikan orang hidup itu Pribadi yang berbeda Itu saling mengisi pak Kayak bapak Misalkan orangnya Diem Tenang Terus misalkan Ibu di rumah Atau anak-anak di rumah Ada kepribadian yang rame Itu kan satu hiburan Dunianya jadi tidak senyap Tapi kalau orangnya bawel Kayak saya semua Sekelilingnya bawel Dunianya hirup pikuk Kapan tenangnya Isi saya agak bawel Berarti kan Tuhan sudah kasih yang cocok Tapi dia tahu Kapan ngomong Kapan ngomong Kapan enggak Kapan saya Suka Kapan saya enggak suka Dengan Melayu apa Dengan tatapan mata Karena sudah lama sama-sama Iya Sudah ngerti Termasuk anak saya Kalau saya marah Enggak perlu Saya bentak-bentak Saya coba lihat aja Lihat tatapan mata saya Dari ekspresi muka Sudah tahu Nah jadi kepribadian orang itu bisa kita imbangi Kalau kita sudah mengenal seiring waktu berjalan Dan kedua pak Kepribadian orang itu Selama tidak Tidak cross the boundary etika Dan moral Harusnya sudah bisa di accept ya Kayak contoh tadi Saya ketemu bapak Saya kan enggak pernah sungkem-sungkem sama orang dari kecil Tapi apakah bapak merasa saya enggak sopan? Oh sopan juga Iya kan? Nah tanya dari mana saya sopan? Itu budaya ketimuran Itu macam-macam Bagi orang Jawa Kalau saya orang Jawa ya Saya ketemu dengan saudara saya yang lebih tua Saya akan jawab tangan dan cium tangan Itu kulturnya bapak gitu? Iya itu kultur ya Maka Bung Karno selalu bilang Banggalah dengan kau punya budaya Jadi kita punya kepribadian Indonesia Itu mungkin berbeda dengan kepribadian Sama di Barat maupun negara lain Nah aku mau bahas lebih dalam soal Apa yang membedakan orang sopan tidak sopan Walaupun dengan tata cara yang berbeda Kita akan bahas lagi Apakah body gesture menentukan kesopanan Atau tonasi atau sebagainya Kita akan kembali setelah yang satu ini Oke aku masih mau bahas tentang standar kesopanan Tadi kita diulang ya Pak ya Bapak bilang Gak perlu sungkem kayak Bapak Karena saya juga bukan orang Jawa Nah sekarang Coba Pak Orang negara lain Yang sampai nunduknya lebih nunduk dari orang Indonesia Kayak Jepang Korea itu sampai Keras nunduk Orang Barat Tidak pakai nunduk Tapi pakai Kehangatan Nah apa komentar Bapak dengan perbedaan Tata cara Penyapaan Greeting Jadi kalau saya melihat sih Dalam Lebih dalamnya ya Tatapan matanya Tatapan mata Senyumannya Genggaman tangannya Begitu kan Kau bisa melihat bahwa Kalau saya ketemu orang Saya selalu tatap matanya Matanya bukan tajam Kayak nantang ya Pak ya Tapi hangat Ya hangat Mata itu Sebetulnya tidak bisa berbohong Tidak bisa berbohong Kita tahu Senyumannya Hatinya ya Saya tidak peduli Dengan cara gaya apapun juga Asalkan itu dalam adat ketimuran Ya Boleh silahkan Ada yang lu Ada yang cium tangan Saya aja cium tangan Kepada orang yang lebih tua Tetapi sesama Jawa Saudara saya Jadi yang lebih tua Kalau gak Jawa Bapak gak cium tangan Enggak Oke itu kan berbeda Tapi kalau dia Jawa Itu saya cium tangan Kan kayak tadi suara Yuli Cempreng Ceria gitu Gak masalah Tapi yang penting kan Yuli gak Hei pak Gitu kan Itu gak sopan Kan bapak lebih tua Tetap salaman Cuman dari mata Bapak bisa melihat Kesenangan Mata saya yang sedang melonjak Kesenangan ketemu Mantan gubernur saya Jadi hormati harganya Sesuai dengan kepribadian kita Gak usah menjadi diri orang lain Gak mesti pakai topeng Jadi diri sendiri Kan bapak pasti berasa ya Sebagai pejabat tinggi Atau orang-orang Banyak lah di dunia Orang kaya Orang berkuasa Orang terkenal Pasti orang-orang itu Pengen ngambil hatinya Tapi kan juga Orang-orang yang hebat ini Tidak bodoh Tahu mana yang tulus Mana yang tidak Maaf Saya tidak pernah Merasa jadi pejabat Selama ini Oke Saya lebih merasa Sebagai pelayan Saya melayani Kejabat itu Konsekundal atribut Kejabat itu Hanya tulisan Bahasa Administrasi Iya Kita sama Sesama umat Tuhan Sama manusia kan Sama Iya kan Apa sih yang membedakan Yang membedakan Cuma Amal perbuatan kita Selama kita hidup Sama lho Kita semuanya sama Makanya Saya ketemu dengan Siapapun juga Di dada Saya merasa rendah diri Makanya saya tunggu nih Bapak bisa membantu Rakyat Indonesia Lebih besar lagi Lebih luas lagi Amin Karena Indonesia kan Butuh orang-orang yang berkarakter Tanpa karakter yang baik Karbitan tiba-tiba Mau jadi pemimpin Nah itu Kasusnya Kira-kira Orang itu Kalau korupsi itu Kenapa sih Pak? Serakah Nah dari sisi Agama Karakter serakah Serakah Dan dia Tidak bisa membedakan Mana yang Wants Mana yang Wants Mana yang Mana yang kita mau Mana kebutuhan Betul Tidak bisa Begini Saya percaya bahwa Tuhan Itu Pada diri saya Itu memberikan Satu cukup Dua kurang Artinya? Artinya Misalnya begini Saya sudah diberikan oleh Tuhan Satu istri Cukup Alhamdulillah Tapi kalau saya kawin lagi Dapat dua istri Nanti akan kurang Tambah tiga Tambah empat Tambah lima Gitu loh Kalau aku ya Ngomong Kalau dalam Mimu grooming Aku gak bahas dua hal Salah satunya itu Pernikahan Karena Buat aku Pernikahan ada api Ada asap Jadi kalau orang Sampai Bisa Berbuat sesuatu Kita juga mesti Cari tahu What's going on Tapi semua orang Kan maunya Ya semua orang Maunya Satu rumah tangga Utu maunya Utu maunya Begitu Kalau dua nanti Bisa tapak lagi loh Hati-hati loh Makanya saya gak berani Satu cukup Kan boleh Sampai Banyak Kalau dalam isam Boleh sampai empat Silahkan Adil Tapi istrinya Kebanyakan Kebanyakan wanita Gak mau sih ya Kembali lagi Ke korupsi gitu ya Di samping serakah tadi ya Dia tuh lupa Akan tujuan hidupnya Dia lupa Akan tujuan hidupnya Kalau dia itu korupsi Ya Artinya dia kasih makan Anak keluarganya Pada uang Dari uang yang Tidak halal Uang haram Dia lupa Kalau dia meninggal Duil nanti Ya Itu semua dia Tinggalin kok Gak dibawa kok Iya gak Tapi aku merasa Memang Kultur Ada sedikit kultur Di Indonesia Kita tuh dihargai Karena Kita pakai barang merek Pakai mobil mewah Itu sebenarnya orang-orang kita Juga harus berubah Tidak boleh Menghargai orang Karena hal materi Karena kita mudah tertipu Dengan penampilan Kita lupa pada Substansi Saya tanya sekarang Substansi Kamu diberikan hidup oleh Tuhan Itu apa Tuh Itu apa Tuh Tujuanmu mau kemana Tuh Saya ini bersyukur Betul-betul ya Dengan kehidupan saya Alhamdulillah Saya bersyukur Saya makan tidak kurang Saya mobil sudah punya Rumah sudah punya Merasa konten Merasa cukup Itu penting ya Bersyukur Nah berarti Saya boleh menghimbau Rakyat Indonesia Buat Anda yang masih Menghakimi menilai orang Dari materi Dari status seseorang Mungkin harus berubah juga Tidak boleh disitu Harus mengasih manusia Apa adanya Dan juga bagi yang termakan Harus dihargai Karena status kita Juga berubah pola mindset kita Biar kita dihargai Karena kualitas diri kita Tetap akan kembali Dengan Pak Jarod Membahas satu hal Isu yang penting lagi Nah tadi Bapak lagi break cerita Bapak juga sebenarnya guru grooming Meng grooming Orang Indonesia keliling Tanpa orang tahu Dengan pangkat guru grooming Seperti saya Apa yang di grooming Saya ini kan Salah satu ketua partai Yang harus keliling Keliling seluruh Indonesia Untuk meng grooming Anggota partai saya Supaya Dia punya mimpi Dan dia bisa berkontribusi positif Bagi Indonesia Saya selalu sampaikan Apa sih mimpimu Apa sih tujuanmu Kamu dikasih hidup oleh Tuhan Untuk Indonesia Bagaimana sih Kamu membumikan Pancasila Pancasila Ideologi kita Itu bukan hanya Dalam bentuk kata-kata Tapi perbuatan Nah yang di grooming Apa aja nih Apa aja yang Bapak Mau mereka di grooming Saya satu grooming Sikapnya Sikap Attitude Behavior Itu ya Yang kemudian Visinya Supaya kamu Kalau mau jadi pejabat Anggota DPR Jadi kepala daerah Jangan korupsi Jadi jelas Lu ngapain sih Meminta posisi Sebagai pemimpin Mau ngapain tujuannya Betul Karena apa Saya selalu sampaikan Kekuasaan Kejabatan Itu cuma sarana Bukan tujuan Bukan tujuan Itu sarana kita Untuk bisa membantu Orang lain Itu Untuk bisa membangun Negeri ini Itu sarana Bukan sarana Bisa memperkaya diri Bukan sarana Iya Kalau itu tujuan Itu tujuan Saya minta Misalkan Ya dapat jabatan Jadi gubernur Supaya saya kaya No Supaya anak cucu Supaya anak cucu Nggak habis makan Warisannya Manusia Ada pepatah Bila begini Guru ada pepatah Begini ya Gajah mati Meninggalkan gading Harimau mati Meninggalkan belang Manusia mati Meninggalkan nama baik Tapi ada orang Yang nggak peduli nama baik Yang penting Rekening di bank Di luar negeri penuh Nah inilah Inilah Orang-orang yang celaka Yang merusak Indonesia Yang rusak Yang celaka Ini nggak bisa dicontoh Jadi saya menggrom Anak buah saya Anggota saya Pola pikirnya Tadi sikap Pola pikir nih Pola pikir nih Terus yang ketiga Kepedulian Empati Kepada rakyat Kita harus bersama-sama Dengan rakyat Menjiwai Bahwa dia Hadir Untuk bisa membantu Menyelesaikan Pesoalan orang lain Hadir Ada empati Ada kepedulian Itulah sebetulnya Permujudan dari Nilai-nilai Pancasila Menghargai budaya Menghargai seni Menghargai masakan Makanan kita Menghargai perbedaan Yang diberikan Tuhan Pada Indonesia Yang penting Menghargai perbedaannya Karena kita beda banget Indonesia itu banyak Macem-macem orang Itu kalau menurut saya Perbedaan Di Indonesia itu Anugerah dari Tuhan Ini yang membuat kita kaya Tapi makanya tadi Kita ulang lagi Beda-beda Yang penting Kepribadiannya bisa saling mengimbangi Yang terakhir mungkin Bapak Menggroming kualitas kerja Enggak Pak? Ya pasti dong Saya selalu Didik begini Pada Bukan anak-anak Pada Anggota kita Kalau saya bekerja Di kantor Setiap hari Satu disiplin Apa itu Pak? Kasih tahu Disiplin Bukan hanya disiplin Waktu Tapi disiplin Bicara Disiplin Tindakan Disiplin Kalau misalkan Hari ini Anda berkas Masuk di meja saya Hari ini Harus Keputusan harus kita buat Jangan meninggalkan Pekerjaan Tunda-tunda orang Jangan menunda-nunda pekerjaan Pak tunda-tunda itu karena males bukan sih? Males Orang itu sekarang tuh Merasa sok sibuk Padahal sebetulnya itu males Males Ya Itu disiplin Dengar Indonesia Kalau ada sibuk Tunda-tunda sibuk Males Yang kedua tanggung jawab Tanggung jawab Update dan follow up Pak Kamu yang pun gak suka update orang Pak Di follow up marah Padahal dia yang utang update sama kita Kita follow up Dia udah marah dulu Jadi Grooming Grooming sikap Attitude behavior Grooming pola pikir Grooming hati Grooming kualitas kerja Kalau itu semua di grooming Maka Indonesia akan menjadi Lebih baik Dan Indonesia butuh orang-orang seperti Bapak Saya dukung deh Oke Pak Saya mau ngajak Bapak bicara kepada orang Indonesia Bila Indonesia ayo grooming Kita menggrooming diri Meningkatkan kualitas diri Karena untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik Dimulai dari kualitas manusianya yang baik Ya kita Nah ilmu grooming adalah ilmu salah satu cara Kita meningkatkan kualitas diri Menjadikan lebih baik Kalau bukan kita yang peduli Membangun Indonesia Who else? Siapa lagi? Ya Kita bilang Indonesia Ayo grooming Satu Dua Tiga Indonesia Ayo grooming Indonesia Ayo grooming Ayo kini Saatnya tingkatkan kualitas diri Tak pernah ada kata terlambat Mulai saat ini Setiap orang pasti bisa Jadi lebih baik Ayo bikin hidup Lebih berkualitas Kamu dihargai Tergantung kualitasmu Bentuk kualitas Masa depan Mulai dari Selamat menikmati